Hai semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme kerja dari Clopidogrel. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kan, Clopidogrel ini adalah obat yang diindikasikan untuk mengencerkan darah. Dia ini temannya aspirin. Nah, tapi apakah mekanisme kerjanya sama dengan aspirin? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah apakah semua orang itu butuh obat Clopidogrel ini atau aspirin? Jawabannya adalah enggak semua orang butuh obat pengencer darah ya kan. Biasanya itu pengencer darah hanya digunakan pada pasien-pasien yang menderita serangan jantung. Tapi yang stemi ya kan, bukan yang gagal jantung. Yang stemi ataupun pada pasien-pasien yang stroke, tapi yang stroke ischemic. Karena apa? Karena fungsinya adalah untuk dia itu mencegah agar tidak ada clot atau gumpalan darah di dalam pembuluh darah. Karena kalau ada nanti bisa membuntu aliran darah di pembuluh darah itu ya kan, yang akan menyebabkan kematian dari sel. Bisa sel jantung dan yang akan menyebabkan keparahan penyakit itu sendiri. Nah, mekanisme kerja dari Clopidogrel ini berbeda dengan aspirin. Kalau kemarin aspirin itu bekerja dengan cara dia menghambat tromboksan A2. Nah, kalau Clopidogrel ini beda, tapi outputnya sama, yaitu mengencerkan darah. Atau sebenarnya bukan mengencerkan darah sih, tapi mencegah agregasi platelet. Jadi plateletnya itu nggak akan gabung-gabung membentuk clot. Namun dia akan tetap berjalan seperti biasa. Kalau mengencerkan darah kan kesannya darah kita itu kental, terus kemudian menjadi lebih encer. Kayak kita minum sesuatu, ditambahin banyak pengencer, jadinya dia lebih encer. Tapi bukan gitu, tapi dia itu mencegah biar nggak terbentuk gumpalan-gumpalan itu tadi. Nah, Clopidogrel ini adalah sebuah obat yang dia itu dalam bentuk tidak aktif. Tidak semua obat bentuknya tidak aktif. Namun Clopidogrel ini adalah bentuk tidak aktif. Maksudnya apa? Maksudnya Clopidogrel ini harus diaktifkan dulu. Dengan cara dia harus dimetabolisme dulu oleh hepar, oleh liver, baru dia akan menjadi metabolit yang dia itu aktif. Jadi selama Clopidogrel ini nggak lewat hepar dan nggak dimetabolisme, walaupun udah kita minum, dia nggak akan berefek apapun di dalam darah kita. Nah, enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan Clopidogrel ini namanya adalah Carboxyl Esterase. Jadi ketika seseorang minum Clopidogrel, kemudian dia akan, bentuknya tablet ya kan, dia harus diserap dulu melalui saluran cerna, masuk ke pembuluh darah, dan dia harus muter dulu sampai ketemu di hepar, sampai ketemu enzim ini nih, enzim Carboxyl Esterase. Kalau dia udah ketemu sama si enzim Carboxyl Esterase ini, maka enzim itu akan memetabolisme Clopidogrel sehingga berubah menjadi bentuk aktifnya, di mana bentuk aktif ini yang bisa memberikan efek kepada tubuh manusia. Cara kerja di Clopidogrel adalah, dia itu menghambat menempelnya ADP pada reseptor yang ada di platelet. Nah, kalau kita lihat nih, platelet kan bentuknya kayak gitu ya kan, keping-keping darah. Di permukaan platelet itu ada reseptor, namanya reseptor P2Y12 ADP. Reseptor ini, kalau diaktifkan dan dia ketemu sama namanya ADP, maka nanti akan memicu agregasi platelet. Nah, Clopidogrel ini kerjanya adalah menghambat hal itu. Jadi, dia memblok reseptor si P2Y12 ADP ini sehingga dia nggak bisa berikatan sama ADP. Kalau dia nggak berikatan sama ADP, maka tidak akan terjadi agregasi platelet dan tidak akan terbentuk clot. Sehingga mengurangi resiko pembuntuan pembuluh darah itu tadi. Nah, beda ya kan mekanisme kerjanya sama aspirin. Oleh karena itu, biasanya untuk pasien-pasien yang dia misalnya nggak bisa pakai aspirin, maka bisa dipakai Clopidogrel dan sebaliknya. Efek sampingnya apa dari pakai Clopidogrel sama dengan efek samping pada aspirin? Yaitu karena dia mekanismenya seperti ini, dia mencegah tidak terbentuknya clot, maka efek sampingnya adalah munculnya bleeding. Jadi, ketika seseorang mengonsumsi banyak Clopidogrel atau banyak aspirin, mereka tidak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi harus diminimalkan seminimal mungkin adanya luka. Jangan sampai tangannya teriris lah atau apapun yang menyebabkan adanya luka atau darah mengalir karena akan susah untuk membeku karena dihambat sama si Clopidogrel atau si aspirin itu tadi, sehingga plateletnya nggak bisa beragregasi, nggak bisa membentuk clot, sehingga darahnya nggak bisa berhenti. Efek sampingnya bisa bleeding. Selain dilihat dari luka, bisa juga dilihat melalui warna urin. Biasanya kalau warna urinnya itu merah setelah dia konsumsi Clopidogrel atau aspirin, maka itu bisa salah satu indikasi bahwa entah dosisnya terlalu besar atau frekuensinya yang terlalu banyak, sehingga bleedingnya berlebihan. Dosisnya biasanya harus di adjust, dan silahkan lapor ke dokternya, ceritakan efek samping yang kalian alami ketika konsumsi obat Clopidogrel ataupun aspirin. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Makasih.